Para sahabat senior yang dikasihi Tuhan, kiranya semua sejak terah meski keadaan belum terlalu optimal dalam menghadapi masa-masa pandemik. Bersama saya pada hari ini, tanggal 24 November 2021, pendeta Emeritus Melantun Bombong dari GKI Taman Cipunut Bandung akan menemani Anda merenungkan soal aman di dalam Tuhan. Ini adalah firman dari Matthew 6 ayat 21 Karena dimana ada hartamu, berada, disitu juga hatimu berada. Mak, pakaian yang sudah tidak dipakai aku buang ya, penuh sekali lemarinya nih. Sama ini, barang-barang yang sudah rusak, koran-koran dan plastik-plastik itu juga. Ya mah, rumahnya jadi penuh sekali, terlalu banyak barang, ibunya juga banyak, nanti malah sesak nafas. Kata anaknya, waktu datang ke rumah ibunya. Jangan dibuang, biarkan saja disitu. Nanti kalau perlu, kan ada barangnya. Sayang kalau semuanya dibuang-buang. Sudahlah, biarkan saja, jawab mamanya. Sahabat senior, pernahkah kita masuk ke rumah orang yang penuh dengan barang-barang? Tentu barang yang dimaksud di sini adalah barang-barang yang tidak terpakai. Seperti koran bekas dalam tumpukan besar, buku-buku, pakaian usang, dan sebagainya. Ternyata, kebiasaan ini termasuk sebagai penyakit gangguan kecemasan. Orang tersebut merasa aman ketika ia dapat menyimpun berbagai benda yang sebenarnya ia tidak butuhkan lagi. Kebiasaan menumpuk barang itu tidak baik karena dapat mengganggu kesehatan. Dengan kebiasaan ini, orang tersebut juga secara tidak sadar meletakkan rasa amannya pada barang-barang yang fana. Ia tidak meletakkan rasa amannya di dalam Tuhan yang kekal. Jangan letakkan rasa aman kita pada barang-barang kita yang fana. Tetapi di dalam Tuhan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memiliki rasa aman di dalam-Mu saja. Dan bukan di dalam benda-benda yang fana. Tolong kami bisa mengalaminya. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui Tuhan. YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.